Hai masi mas Oke rilemen nesan welcome back to wibu channel ya kali ini gua bakal bermain game reincarnation dan seperti yang gua bilang kemarin dipostingan gua bakal coba ngetranslatin story dari game ini ya jadi kalau misal ada sedikit kesalahan atau ada banyak kesalahan gitu mohon dibalami karena gua jurusan fisika cuy bukan jurusan bahasa cuy tapi gua wibu mantep kan Oke ini kita yang pertemuan pertama ketemu sama mama ya oke oke arah arah yoyaku okita yone akhirnya kau bangun juga terus anehnya disini kita harus milih dua pilihan tapi dua-duanya itu adalah titik 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 kita pilih ini aja cuy oke terus ini aja jawabnya apa so ya jadi seorang mau menghilang ya anggota ini jawab apa ya aku membacanya itu agak susah sih kalau misalnya langsung gini dia jawab apa day jobu mama wasa foto suruh karak Oke dia bakal memberi kita dukungan si mama bakal beri kita dukungan cuy nice dan haa skapnya dibuka dan kita akan masuk ini agak agak storynya cukup dalam ya kalau misalkan mau tahu ya dan dia nyuruh kita kesana ya oke kochiyo kesini kemari cuy kemari oke kita lurus dan haa apa itu bukan hanya apa yang kau itu adalah oh itu ada kamu sendiri bukan maksudnya maksudnya apa tadi oke cuy aku bakal translate nanti ya aku agak jujur gak gak terlalu paham apa yang dia omongin soalnya cara ngomongin dia itu terlalu cepet sih mama ini haa oku no mono sinateiru dakara sorewo tori modete oke gua agak ini agak perlahan ya korewa hajimari no kaidan anatawa towarawetewo poikombo tosona keiji keiji koopo keiji detektif acu oke intinya ini kayak aku tadi denger ada kata kaidan ya kaidan bukan tangga mungkin maksudnya si mama ini ini adalah tangga awal kita untuk mencari ini kita tadi ya kayak semacam diri kita ini siapa dan untuk apa kita melakukan hal ini ya kayak gitu mungkin ya storinya ya aku agak jujur gak 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 terlalu paham ya bagi kalian paham mungkin bisa komentar cuy gua udah berusaha keras ini cuy oke kita udah sampai sini aku tahu dia ngomong apa pasir itu dia akan pergi sampai mana ya kok gak salah ya ano suna pergi sampai mana boy go sekarang kita ini ya cuy udah mulai yang bagian storynya ngelawan benda hitam cuy oke terus dia ngomong ano kuroi hasshira nemotoni mukai masyo itu artinya ini kayaknya ya tadi ya kita harus mendekati benda hitam ya benda hitam itu oke ini apa lagi yang lewat ya the fuck men temenku goblok ya ah gak tahu lagi on air apa goblok eh oke korewa keiji no no sensei suruh nazo no chozo bo so pos yang bikin benda iki aku bakal ngomong iki orang-orang sawah hitam cuy oke si mama ngomong gitu cuy tomo kaku korega hitatsume oke tadi si mama ngomong yang pertama dan ini akan jadi yang awal untuk kita ya nah benda hitam orang-orang sawah yang katanya ini apa Kuroi Kakashi ini bakal jadi mangsa pertama kita untuk kita sucikan cuy mungkin ya maksud dari cerita ini tuh kita kayak setiap benda hitam yang kita temuin itu kayak bakal ingetin kita mungkin ya oke ini tulisannya apakah kau siap udah pasti itu iya dan kita akan langsung mulai battle ngelawan benda hitam ini dan kita pasti memakai cowboy yang aku inget banget yang story pertama aku udah nunggu empat kali dan ini adalah cowboy sama si bocah laki-laki itu ya cuy oke loading nah bener kan sekarang ini kita ngelawan tiga beruang hitam dari benda hitam itu ya jujur ya first impression ku kemarin ke game ini itu jujur bagus banget tapi gara-gara masih bahasa Jepang ini menghambat kita untuk mengetahui story-nya itu seperti apa padahal kalau kalian tahu bagi kalian yang apa yang memahami bahasa Jepang ya pasti langsung memahami inti cerita ini kayak gimana ya maksudnya kita itu kayak masih tahu lah intinya ya kalian ya tentang story ini tapi bagi yang enggak terlalu paham bahasa Jepang dan jujur gua juga enggak terlalu paham makanya gua agak nyet-nyet ada itu agak ini ya beresiko untuk membuat fansnya turun ya jadi intinya orang-orang cuma main game ini cuma untuk menggacha jadi dear GM developer tolong segera buat paling nggak minimal bahasa Inggrisnya cuy karena orang-orang kebanyakan itu mengerti bahasa Inggris bukan bahasa Jepang oke aku tahu ini baru bilis tapi ya gimana ya agak susah jelasin ya ya pokoknya kita tunggu aja untuk next update lihat mungkin aja kapan ada bahasa Inggrisnya kita semoga udah aja cuy jadi kita udah menang dan win oke nah terus masih ada story-nya abis ini story-nya kalau nggak salah yang dua dimensi itu cuy yang kayak wayang gitu modelnya wayang oke oke kita sabar nah ini dia cek oke dia ngomong apa ini ini aku paham ini kayaknya bahasanya apa anda terluka Oji apa ada terluka Pangeran coba aja jawab udah jawab nggak apa-apa aku sudah bukan pangeran lagi Aduh cepetan banget ini Oke gua bakal ini aja ngasih transletan aja ya ngasih transletan biar kalian bisa baca sendiri cuy sambil melihat wajah wajah siapa si bocah woooooo oke pokoknya battle-nya udah selesai dan kalian bisa baca nanti subtitle yang udah gua sediakan subtitle manual dari tangan gua sendiri cuy dan dari kuping gua sendiri cuy jadi kalau misalnya ada yang salah mohon dimaklumi ini jangan lupa kayaknya udah selesai belum kayaknya ya belum oke ini artinya kita dapet dua karakter baru dan satu senjata cuy kok kamu kalian mau tahu ya ya kalian pasti paham aja pakai insting jaman-jaman ps2 jaman-jaman naruto siswa apa yang ultimate ninja empat dimana kita itu ngeraba-raba bahasanya kayak save or no yes or no save data yes or no kalau misalnya ngomong no berarti gak disimpen kayak gitu cuy mudah-mudian itu saat datanya hilang hancur atau saat nunggung dari awal lagi seperti itu ya cuy oke ah kimono jalanmu lu cacok gue pencet cuy apelai alak cur cur oke dia ngomong korekara no koto bicara tentang itu oh tadi ditei imeji dokasira dia nanya ditei imeji itu apa ya imeji gambaran ditei oh dia nanya apakah itu gambaran kah ah sone ah masih agak sulit ah oh oke oh bener berarti kita harus ngikutin jalanin apa mengikutin story ini untuk tahu siapa sebenernya si mama juga juga diri kita sendiri cuy sub indo by broth3rmax